Ya guys, kita mau bagikan tentang cara merakit pesawat tenaga karet Ini beli di online seharga 15.000 rupiah Ini yang sudah jadi Dan ini tenaga karet Pesawat tenaga karet lempar ya Ini kita putar karetnya Kita putar di propeller atau baling-baling Ini bisa terbang ya Nah ini yang sudah jadi Dan paket pembeliannya seperti ini Tanpa berlama-lama langsung kita buka ya Di bungkus pembeliannya Untuk yang depan gambarnya seperti ini Dan untuk yang belakang ini Petunjuk Sembleng atau Perakitannya Langsung kita buka ya Setelah saya potong di pembungkusnya Paketnya isinya seperti ini Ini adalah sayap Sayap kanan dan kiri Saya singgirkan dulu yang sudah jadi Terus ini adalah stabilizer Ini juga fin Stabilizer atas Ini motor sticknya Kayu basah Terus ini propeller Propellernya sudah Sudah shaftnya Terus ini ada Karet Ada wing post Atau Tempat menaruh Sayap Dan juga Ada ini ya Untuk stabilizer ya Ini ada isolasi Bulak-balik Ini ada juga Karet gelang Buat mengancing Sayap Yang pertama-tama Kita Nih Siapkan wing post ya Wing post Terus kita ambil Ini Isolasi bulak-baliknya Seperti ini Ini yang buat Merekatkan Sayap Dengan Wing post Kita buka Double tipnya Kita tempelkan di Wing post Seperti ini ya Terus Kita buka lagi Pasangnya harus Bener-bener Center ya Di wing post Ini Kita tempelkan Seperti ini Kemudian Kita Ambil Sayap Yang satunya Ini harus Sejajar Leading edge Tertampel Tertampel di Wing post Tertampel Terkoneksi Terkoneksi dengan Wing post Sayapnya Wing Ini sudah jadi Wing span Sayap Utuh Kalim kiri Terus Kita siapkan Clamp Ini Clamp Pengancing Wing Atau Sayap Yang ini Mika Mika Clamp Pengancing Terus Pasangnya Begini Ini Karet Gelang O-ring Kita masukkan Seperti ini Terus Ini Masuk Ya Motor Stick Masuk Di Wing Post Nih Gak Sesak Biasanya Pas Ya Nah Ini Masuk Juga Ya Masuk Di Kolongan Yang Ada Di Wing Post Masuk Seperti ini Ini Karet Di Belakang Terus Kita Pasang Clamp Nya Seperti ini Ini Kita Tarik Karet Kita Candrolkan Wing Push Seperti ini Ingat Saat Menempel Sayap Posisinya Harus Di Center Ya Tengah Tengah Biasanya Seperti ini Oke Untuk Karet Bisa Dicantolkan Di Wing Post Depan Dan Belakang Ini Saya Sukanya Begini Kencang Biasanya Andai kata Motor Stick Ini Lopok Dengan Wing Post Ini Saya Pasangnya Karet Seperti ini Yang Yang Ini Ini Juga Saya Kaitkan Dari Motor Stick Yang Di Belakang Terus Untuk Yang Di Depan Saya Cantolkan Dapat Wing Push Karena Ini Lopok Wing Push Dengan Motor Stick Ini Sudah Terpasang Sayap Untuk Pasang Baling Baling Atau Propeller Sangatlah Mudah Ini Sudah Plug and Play Jadi Shave Ada Di Bawah Begini Nah Ini Penampakannya Dari Samping Seperti Ini Terus Kita Siapkan Perakitan Stabilizer Ya Ini Kita Ambil Dulu Double Tip Ada Dua Seperti Seperti Ini Terus Ini Ini Untuk Ekor Stabilizer Ekor Kita Tempelkan Disini Double Tip Nanti Untuk Yang Atas Kita Tempelkan Dari Samping Buka Dulu Double Tip Nah Kita Tempelkan Di Bagian Ekor Dari Pesawat Ya Terus Kita Lepas Kertas Jadi Terus Kita Tempel Disini Usahakan Berada Di Center Tengah 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 Ya Nih Nih Nah Ini Sudah Pasang Double Tip Lagi Untuk Disamping Fin Stabilizer Atas Ya Ini Kita Tempel Dari Samping Kanan Usahakan Sepresisi Mungkin Kita Lepas Kertas Double Tip Nih Kita Tempelkan Dari Samping Seperti Ini Ya Seperti Ini Stabilizer Ekor Kita Pasangan Dengan Motor Stick Jadi Untuk Cantrol Anja Karet Berada Di Bawah Nah Seperti Ini Ya Terus Kita Siapkan Taret Ini Saya Ikat Dulu Saya Ikat Saya Ikat Raki Saya Ikat Raki Tarik Biar Kenang Kita Potong Kita Pasang Disini Tantolkan Di Tantol Anja Jadi Ini Jadi Empat Hele Seperti Ini Tantol Di Belakang Terus Yang Depan Terus Ke Belakang Seperti Ini Kita Cek Kita Beli Putaran Di Sayap Terus Kita Cari Cari Center Graffiti Kita Timbang Ya Center Graffiti Ada Disini Di Di 75% Terus Kita Lipat Seperti Ini Samain Sampeng Lipat Sama Depan Ini Ada Garis Bisa Kita Lipat Sampeng Terus Terus Tempelkan Ini Di Bagian Lipatannya Perempatan Lipatannya Kanan Dan Kiri Kita Kasih Terus Nanti Kita Tempel Di Bawah Sini Bagian Perempatan Depan Kanan Kiri Seperti ini Kita Pasang Balancing Sayap Setelah Kita Kasih Double Tip Seperti ini Kita Tempel Ini Saya Coba Pasang Dari Apas Saya Tempel Di Sayap Atas Terus Kita Siapkan Lagi Satunya Balancing Sayap Sayap Tempel Dengan Double Tip Ini Kita Coba Balancing Sayap Kita Pasang Di Atas Sayap Ini Sudah Jadi Tinggal Kita Tes Untuk Terbang Kita Beri Putaran Dulu Di Propel Power Sayap Terbang Putaran Putaran Sarah Jarum Jam Terbang Terbang Putaran Terbang 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 Bagus Setelah Kita Beri Putaran Di Propeller Kita Putar Karet Seperti Ini Carah Dengan Jarum Jam Lalu Kita Tes Terbang 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 hai 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 ya jadi tadi sudah mau terbang ya ah mungkin bila putarannya banyak ya putaran karetnya di atas 300 putaran maka terbangnya akan lebih tinggi tapi langsung naik ke atas ya saya takutnya itu kalau saya putar banyak-banyak pesawatnya malah hilang ya Hai coba saya putar lagi Hai ikan putaran lagi ya ingat searah putaran jarum jam hai 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 saya skip dulu saya 250 sana uji terbang lagi hai 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 2 selanjutnya sedikit share ini semoga bermanfaat salam sukses itu proper salam sehat selalu sampai jumpa lagi